Di Sagedengeneta, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Sukabumi ngelakonan Pleno Penetapan Calon Anggota Legislatif Penilih DPRD Kota Sukabumi periode 2018-2024 etaprak-perakan nyendekan caleg teh kungsi gejat alatan gugatan tipa tandang pemilu patal ijeng sengketa gesenah hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sukabumi nyendekan anggota DPRD Penilih Kota Sukabumi tina tilu dapil anu dicindekan ngawengku tilu pulima anggota DPRD Kota Sukabumi nyeta dapil hiji jumlah na 12 orang dapil dua jumlah na 12 orang turta dapil tilu jumlah na 11 orang sama meh dicindekan KPU Kota Sukabumi kungsi nyang harapan reget alatan gugatan tipa tandang pemilu patal ijeng sengketa gesenah hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Uta Mingheceskin satu tas nampas salinan putusan di Mahkamah Konstitusi jeng surat edaran di KPU Republik Indonesia pihak KPU Kota Sukabumi antuk na ngalakonan perak-perakan kacindekan pleno. Satu luna pihak na bakal medalkan surat keputusan piken eta anggota DPRD Penilih tur bakal dipasrahkan ke Wali Kota Sukabumi piken dituluhkan ke Gubernur Jawa Barat piken ngesahkan surat keputusan. Rapat pleno ini mengalami ketelambatan bukan dikarenakan memang kita menunda-nunda dikarenakan kebetulan KPU Kota Sukabumi mendapatkan bukatan pihak di Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 9 Agustus 2019 kemarin kita sudah mendapatkan pengucapan putusan kemudian besoknya kita mendapatkan salinan dari putusan MK dan kemudian dibaringi dengan surat edaran dari KPU RI maka dua dasar itulah yang akan menjadikan pelaksanaan rapat pleno pada hari ini. Di Namprona gana puluh persen anggota DPRD Penilih Kota Sukabumi diayepanku anggota Hebel Aryanusesana mengerupa anggota Anyar Senejan Kitu wawakil Tikao Mwanoja tilu puluh persen hentek Kacumponan Dumasar Kanaita kacindekante jumlah nupang reyana dicangkingku Partai Gerindra jenggolkar anonyangking tilukorsi sewang-sewangan Budi Setiawan Bandung TV kacumponan Kacampi kemudian kemudian Jenggolkar B Jenggolkar Jenggolkar jenggolkar